Halo teman-teman kembali bersama hari di video video kali ini saya akan membahas sebuah tool yang menurut saya sangat berguna tapi cukup jarang dipergunakan oleh teman-teman user itu compare compare ini pada dasarnya adalah untuk membandingkan kemudian mendeteksi perbedaan antara part yang aktif dengan part yang dibandingkan Oke kita langsung coba saja ini saya punya part seperti ini 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 part asli atau part saat ini kemudian biasanya untuk produk tertentu itu sering nanti ada resisi jadi ada part 1 disini terlihat ada sedikit perbedaan di mana disini ada lupa kemudian sini ada lupa sedang disini tapi untuk lebih spesifiknya kita bisa gunakan fitur compare ini ke tombol tengah lalu disitu terlihat simatera menunjukkan atau membagi menggunakan beberapa warna disini ada face yang tidak berubah kita bisa hide show seperti ini kemudian ini face baru jadi selain ini ternyata ada radius disini oke kemudian disini ini adalah all face all face ini adalah face lama yang di part berikutnya itu ternyata tidak ada oke kemudian disini ada new coincident face jadi ini adalah face baru yang terhubung dengan face yang yang mengalami perubahan kemudian ini face lama yang akan dihapus Oke secara default jika kita ini langsung oke maka kita akan mendapatkan part dengan update sesuai dengan yang markah biru ini ini langsung oke jadi seperti ini jadi ke Geometri yang tadi di part satu mengalami perubahan itu langsung di-update, langsung di-aplikasikan, part-nya memang menjadi geometry open, jadi seperti ini, open object, jadi jika kita ingin menjadikan dia satu objek ter-close kembali, ya kita bisa lakukan stitch seperti ini kemudian ada satu catatan, fitur compare ini kita nggak bisa edit, jadi disini edit fiturnya tidak berfungsi, jadi jika kita ingin melakukan seperti contoh saya ini, saya ingin menjelaskan fitur ini, jadi ini harus saya pilih kembali ke kondisi awal, kembali setelah, compare, part 1, nah kali ini, saya ingin mempertahankan quiz ini, jadi quiz yang di depan sini, saya ingin pertahankan di sini, kita pilih fitur add remove face, jadi saya bisa seleksi di sini, oke, kemudian saya di tengah untuk apply, lalu ini saya update, nah hasilnya adalah, terupdate berikut ini, jadi face yang lama lama tadi, itu juga ditipa ke part yang lama jadi ini tidak dihapus, oke, namun seperti yang terlihat disini, ini menjadi tertutup untuk mengatasi hal ini, kita bisa lakukan modif menggunakan face, jadi misalnya ini saya clean seperti ini mungkin bisa juga dua face disini seperti ini lalu saya ulangi, oke, jadi ini fungsi add remove face pada fitur compare sekali lagi disini disini kita juga bisa publish hasil ini menjadi sebuah file pdf kita coba saja seperti ini selamat menikmati ini ada satu fitur lagi disini ini adalah komparasi berdasarkan perbedaan area yang berbeda jadi berdasarkan set dari yang pertama atau yang kedua jadi dia divisualkan dengan warna yang berbeda jadi ini adalah fitur compare jadi untuk membandingkan dan mengedit perubahan pada model benda kerja kita kemudian saya punya part yang sama namun part ini adalah hasil import dari parasuit jadi saya ingin menunjukkan bahwa fitur compare ini tidak hanya seperti yang terlihat disini ini adalah part yang pertama tadi ini adalah file simatron sendiri jadi yang kedua ini ini saya ingin menunjukkan bahwa fitur ini juga bekerja menggunakan data hasil import dari format lain tentunya di di import terlebih dahulu menjadi file simatron ya jadi seperti ini sudah menjadi kaya lmp selek dan jika langsung di apply seperti tadi hasilnya seperti ini jadi tidak masalah apakah itu file simatron sendiri ataupun data dari eksternal kemudian ada satu pertanyaan bagaimana jika part yang kita compare itu terdapat perbedaan seperti jadi perbedaan orientasi UCS nya untuk case seperti ini mau gak mau kita harus sama kandung terlebih dulu jadi dianggap ini gak ada story nya gitu dari seri sebelum oke seperti ini jadi saya gak tahu perubahannya untuk yang ini nah jika dua part yang ingin kita compare itu memiliki UCS atau orientasi pindah percaya yang beda jadi seperti ini tentunya jika kita langsung aplikasikan ya bisa aja tapi hasilnya seperti ini jadi seolah-olah langsung dituker dengan part yang baru itu nah jika ingin mengupdate hanya bagian-bagian tertentu saja langkahnya adalah kita buka kedua part tersebut lalu kita samakan tryframe UCS nya jadi seperti ini cara yang paling gampang kita gunakan center of geometry center of geometry jadi wireframe UCS center of geometry lalu kita save all dan pilih salah satu reference disini biasanya atau di tengah saja seperti ini jadi fitur ini itu adalah untuk membuat UCS baru menggunakan kimetri terluar dari pindah kerja ini UCS langsung saya aktifkan jadi sekarang yang aktif adalah UCS ini kemudian di part yang tadi juga orientasi yang berbeda ini juga lakukan nama-nama kita bisa makan pilih seperti ini nah ini set direction nya diatur BA normal terdapat bidangnya jadi seperti ini harus kembali saya arti ke GCS seperti ini baru kita kembali pintar mungkin sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati